Oke teman-teman semua, semangat pagi dan selalu serasa pagi Pagi ini ada saudara kita dapet QWC dan sudah 2 hari dapet pop up terus di beranda Paynetwork ya ketika selesai klik petir Dan mudah-mudahan teman-teman nyusul ya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan nanti akan semakin bertambah Dan teman-teman gak perlu khawatir yang belum QWC dan pastinya akan QWC semuanya Dan saat ini gue langsung aja ke tutorialnya ya Jadi setelah dapet pop up, udah diarahin ke Paybrowser Kita langsung aja buka Paybrowsernya dan kita klik ini ya QWC.py Nah kita tunggu disini Beberapa detik atau beberapa menit ya tergantung sinyal dan tergantung HPnya support atau tidaknya Karena QWC itu mudah tapi kadang-kadang perangkat kita yang tidak support ya Kadang-kadang gak support buat ambil selfie, kadang-kadang gak support buat ambil data gitu ya Dan pastikan sinyalnya bagus Oke sampai sini senang bertemu dengan Anda Selamat datang di solusi PQWC Ini solusi QWC terbaru ya Jadi ini versi terbaru diluncurkan Disini masukkan negara pada ID pribadi Anda Kita klik mulai ya Kita pilih disini negara wilayah atau wilayah ID Anda Jadi kita pilih disini jenis ID ya Kita klik aja begini Nah disini kita masukkan negara dulu disini ya Kita pilih kalau kita di Indonesia kita cari Indonesia Kalian bisa ketik disini Indonesia begini Indonesia ya ini dia kita klik aja Oke negara udah masuk kemudian kita pilih jenis ID Disini nih kita pilih jenis ID ya Kita mau pakai KTP terserah kalian mau pakai paspor atau pakai KIA Nah jadi ini kalau usia udah cukup mapan ya Usia ganteng-gantengnya Jadi kita langsung aja pakai KTP disini Kemudian kita setujui persaratannya ya disini Kita setujui persaratan membagikan informasi QWC kita Kita checklist disini Kemudian kita klik Saya setuju ya disini ya Oke Kemudian kita klik lagi Klik lagi saya berusia 18 tahun ke atas Kemudian disini bawahnya Pokoknya intinya di checklist aja semua disini Tiga-tiganya Kemudian kita klik saya setuju Ini yang terbaru Kemudian kita klik ayo mulai Oke disini berikutnya kita harus masukkan ID KTP tadi ya kita pilih KTP Kita klik berikutnya aja semua ya Oke berikutnya Berikutnya lagi semua Klik aja berikutnya Dan disini Oke kita langsung aja Kita saya siap ambil foto KTP bagian depan ya Klik aja saya siap disini Oke izinkan aplikasi saat digunakan Oke kita izinkan dulu Nah disini kita ambil foto KTP depan ya Kalian bisa ambil melalui kamera Atau melalui foto yang disiapkan Tapi disini langsung diintrusikan untuk ambil langsung dari kamera ya Posisinya landscape seperti ini Jadi jangan horizontal ya Jangan berdiri Nah kita pasin dulu KTPnya disini Sudah presisi kita langsung ambil gambarnya Ini posisinya udah bagus ya Kita balik lagi Nah seperti ini Kemudian langkah berikutnya kalian ambah foto belakang Jadi ini KTPnya dibalik ya Dipoto begini Kalian klik disini Tambahkan foto belakang Ini KPSC terbaru Nah Kemudian HPnya landscape begini diputar ya Kemudian kalian ambil gambarnya Sudah sukses ya Kita Perbagi lagi Kita scroll aja ke bawah Kalau pastikan gambar ini udah jelas ya Dua-duanya ya Depan maupun belakang Kemudian kita klik aja langkah berikutnya disini Isi data diri kita Oke gue contohin ya Gue contohin disini Namanya ada tiga suku kata Cecep, Yoga, Permana Jadi kita bagi tiga aja Nama depan, nama belakang, nama tengah Nama belakang Atau nama keluarga Ini Permana nama belakang Nah Kalau namanya dua suku kata Kalian cukup masukkan nama depan Cecep Nama belakangnya Permana Kalau namanya dua suku kata ya Tengahnya kosongin Kalau nama kalian satu suku kata Misalnya cecep doang Kalian tulis nama depan disini cecep Dan nama belakangnya disini Atau nama keluarga tulis cecep juga Oke Paham Kalau udah kemudian kita scroll ke atas disini Kalian pilih jenis kelamin disini Diklik aja Kalian jenis kelaminnya apa Kemudian masukkan tanggal lahir kalian ya Tahun, bulan, tanggal, bulan Disini tahun, bulan, kemudian tanggal Tahunya dulu kita klik disini Kita masukkan Kita klik tahunnya disini ya Kita pilih tahun berapa kalian Di scroll-scroll aja Kalian pilih bulan kelahiran kalian Diklik aja begini Dan pilih disini bulan Kemudian kalian masukkan tanggalnya Sesuai tanggal kelahiran kalian Kemudian kalian masukkan ID card Atau nomor nick ya Nomor nick bukan nomor kakak Tapi nomor nick, nomor induk di KTP Di KTP itu ada nicknya Kalian masukkan disini Kemudian disini di bawahnya Ada tanggal keadaan luar saat Kalau KTP kalian sumber hidup Kalian klik disini My ID card tidak ada expirednya Nah begini Jadi foto kalian sumber hidup ya Disini kalian masukkan negara tempat tinggal Kalian pilih aja Kalian bisa ketik Indonesia disini Kemudian masukkan alamat lengkap disini Nama jalan Kemudian kelurahan dan lain-lain Sampai kabupaten ya Kemudian disini alamat yang kedua Ini opsional Gak perlu disi Kosong gak apa-apa Oke setelah kalian masukkan alamat kalian disini Kalian lanjutkan disini kota Kalian masukkan kotanya ya Jakarta Kota Matia ya Kita tulis disini Jakarta Beda-beda Jakarta Selatan Kemudian disini negara bagian provinsi Disini DKI Jakarta ya Pak Iya DKI Jakarta Jakarta aja Kemudian disini masukkan kode postnya Kode postnya apa Pak Oke setelah data semua dimasukkan disini Pastikan benar Kalian cek nama ya Foto udah jelas nih Nama depan belakang Kemudian semua udah disi ya Disini Udah dipastikan disi semua Benar Kalian klik aja langkah berikutnya Dari itu Sedang upload data Oke disini diminta selfie guys Selfie Selfie Start recording Pak Oke kita pastikan disini lulus atau belum Oke Kita tunggu dulu ya Nah disini udah lulus guys Berapa menit tadi ya Tadi udah lulus Nah Udah lulus Kita balik aja coba Nah kemudian kita ke Ini ya Ke PINETWORKnya Kita cek disini Disini masih muter-muter ya statusnya Coba kita keluar aja dari aplikasi dulu Kita cek lagi Kita cek lagi Kita keluar dulu disini Nah kita buang dulu Coba kita masuk lagi secara manual Nah Oke kita lacak dulu disini Apakah disini udah profilnya Apakah disini udah centang hijau Nah disini masih muter-muter gak apa-apa Ini nomor telepon udah terverifikasi ya Ini yang paling penting ya Kita kembali lagi disini Daftar periksa my net Kita klik my net Mau menyetting ini Daftar periksa my net Kita akan konekkan Dari Sini udah unduh Komplek etherte browsernya Kita akan hubungkan Dompet my net Kita klik Start Oke Konfirmasi Bikin dompet Buat dompet dulu juga Oh iya Kita klik buat dompet dulu Hasilkan dompet Ini untuk mengkonekkan Dari aplikasi paynya Ke dompet wallet Ini perasaan ini harus dijaga ya Dari 24 kata ini Kita klik salin Sementara kita taruh di WA dulu Kan alternatif Salin Nah udah Kemudian Ini jangan lupa ya Setelah menyalin Kita klik Saya sudah menyimpan perasaan di anda Jadi sudah patent Kita cek Disini Kita tempel Karena masih ada Konfirmasi dompet anda Nah sudah terbuka Ini adalah Pripat Bukan pripat Ini dompet toilet Ini public key Ini adalah nomor Kening dompet kita Ini boleh diketahui Untuk kita transfer Butuh Public key Ini nomor Kening kita Kalau di bank Lanjutkan Lanjutkan Oke Konfirmasi Tutup aja Nah Ini adalah dari Coin testnet 100 Kita rubah Disini menjadi Coin yang asli Mynet Nah Mynet masih kosong ya Kita lihat lagi Kembali ke Kita cek Sudah terkonek Belum Ya Sudah complicated ya Nomor 3 Nomor 4 Udah commitment QYC Kita tinggal Nunggu hasil Nomor 5 nya Belum disini Nomor 6 Tunggu hasil QYC nya Ternyata memang Mungkin saat ini Karena padat Jaringan Mungkin ada Kendara sedikit ya Karena traffic nya Serper ini Kita lihat Dari profil dulu Oke Masih lobing Ternyata Ini Kering padatnya Ini Biasanya langsung Kecentang Cama Mynet Tunggu beberapa menit Sampai Ini Oke Jadi kita harus Nunggu Sampai Profil Disini ya Profil Dimai network Centang Dulu ya Jadi Kita harus Tunggu dulu Disini Di profilnya Disini Udah Centang Jadi kita harus Nunggu dulu Disini Ini Centang QYC nya Udah Lulus Kalian Udah Lulus Tapi Tetap Kita harus Nunggu Yang ada Di Pay network Oke Sekian Dulu Nanti Saya lanjutkan Tutorialnya Lulus Tinggal Nunggu Centang Yang ada Di Pay network Jadi kita Nunggu Centang Yang ada Disini Oke Gitu aja